Hai teman-teman kita kembali lagi di channel kembali membasuhkan narkomobil faktor kali ini kita masih di episode Jinchuriki review karakter di narkomobil faktor ya teman-teman pada video saya sebelumnya kita sudah membahas Song Goku ya teman-teman atau Shiro sih teman-teman aja di sekarang kita langsung naik ke ekor lima nya teman-temannya jadi ekor lima ini jadi dia itu Jinchuriki namanya Han teman-teman jadi kolahan ini dari desa Iwagakura ya teman-teman sama dengan desa yang sekarang jadi lawannya itu dari dari desa batu kalau untuk perawakan dari si Han ini tinggi besar ya teman-teman terus kalau untuk kostum kostumnya keren ya teman-teman jadi mempresentasikan ninja sesungguhnya teman-teman jadi menggunakan armor terus di belakangnya itu dia ada kayak semacam tanduk teman-teman mungkin tempat senjata terus dia menggunakan topi kayak semacam topi pertanyaan teman-teman kayak topi-topi sawat teman-teman tapi tidak mengurangi kekerenan dari si Han ini teman-teman perawakan tinggi besar terus misterius ya teman-teman fisiknya dia juga mungkin kuat dan dia juga seorang Jinchuriki teman-teman jadi dia dipercayakan ekor lima kalau dasar namanya koko ya teman-teman jadi Jinchuriki itu dia semacam mirip rusa tapi ekor dimana teman-teman bisa lihat ya kalau untuk eh hari ini teman-teman sangat 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 pas jika di menggunakan skill kebal ya teman-teman jadi karena dia menggunakan kekuatan fisik otomatis bagusnya menggunakan skill dari kebal tapi berlama-lama lagi kita coba untuk skill kombonya bisa sampai 60 lebih teman-teman jadi teman-teman jika jaringannya bagus dan juga keren kombo nya bisa sampai 60 lebih teman-teman jadi teman-teman jika jaringannya bagus dan juga terus terus lawannya kehabisan power ini saya rasa kalau untuk pilihan kombo ini yang lumayan juga teman-teman ini bisa sampai 100 ya teman-teman kombo nya oke saya rasa cukup ya teman-teman jadi kalau untuk kombo nya keren ya teman-teman kalau si Han ini sekedar informasi teman-teman sama dengan karakter Jinchurik tersebutnya Han ini juga dia karakter V5 teman-teman harus top up V5 terus kalau ada event spesial atau gacha setiap awal bulan itu teman-teman bisa mendapatkan Han ini tergantung dari developer kapan yang mengeluarkan Han lagi teman-teman oke kita coba untuk skill pertama ya teman-teman kalau untuk si Han ini kita coba oke jadi kalau untuk skill pertamanya dia membuat dirinya lebih cepat dan lebih kuat teman-teman ya ya kita coba ulangi teman-teman jadi kalau untuk kombo nya dia gerakannya gak terlalu cepat tapi ketika kita menggunakan skill pertama itu gerakannya makin cepat teman-teman oke terus di interval waktu ketika dia sudah mau habis kita bisa gunakan tombolnya lagi skill pertama jadi ceritanya dia menghabiskan RPG yang di skill 1 kebal jadi skill 1 ini sangat cocok juga digabung dengan skill kebal automatis lawannya itu susah untuk counter attack karena sudah kebal di skill pertama kita tambahkan lagi skill kebal oke kita coba ya teman-teman skill pertama lagi jadi gerakannya ini makin cepat teman-teman ya jadi mirip roket teman-teman yang skillnya kalau saya perhatikan oke sudah cukup ya teman-teman kita coba untuk skill keduanya lagi oke skill keduanya saya rasa biasa-biasa saja ya teman-teman oke jika dikombinasikan dengan skill pertama kurang lagi hampir sama cuma ada tambahan uapnya lagi teman-teman nah karena sama ya teman-teman kalau untuk si koko ini memang masih pengendali uap teman-teman pengendali uap panas kalau untuk si asli saya klik skill keduanya oke hanya dikombinasikan jutsu teman-teman tapi kalau kita gabung dengan skill pertama oke ya berarti memang si han ini menggunakan kekotan fisik ya teman-teman kalau dari skill 1 maupun skill keduanya saya rasa untuk skill kedua sama dengan roji maksudnya biasa saja teman-teman saya oke gak ada gak ada something spesial hanya menang kostum skinnya sih gak ada gak ada jutsu ataupun yang lain hanya murni kayak jutsu aja teman-teman meskipun ada tambahan kek-kigit kai karena ada uapnya tapi rasa-rasa gak hanya war aid untuk di koleksi karakternya teman-teman oke kita coba untuk ultinya teman-temannya mungkin teman-teman penasaran pasti si kuku ini atau si ekor lima ini keluar teman-teman kita coba kalau ya ya jadi si hati ini berubah jadi kuku atau si ekor lima emm urtnya juga sih menurut saya standar aja teman-teman biasa aja hanya keluar terus penabrakan diri ke lawan ya saya rasa gak ada gara samping yang bisa membuat ini menarik teman-teman ya hanya diinjang saja sih teman-teman setelah itu sudah selesai ya oke saya rasa cukup ya untuk review dari karakter sihan ini karakter yang menggunakan jutsu saja masih terlalu kelihatan teman-teman hanya ketika kita menekan tombol skin pertama lalu kita link ke skill kedua sisanya gak ada yang lain teman-teman jadi versi saya ini hanya standar-standar saja teman-teman kita coba sekali aja ya teman-teman oke biasa aja ya teman-teman oke sekian teman-teman oke kita ketemu lagi di episode Jinchuriki yang lain kali ini mungkin kita akan bahas ekor 6 ekor 7 kalau untuk Hachibi dan Naruto kan sudah tapi masih ada versi yang lainnya lagi teman-teman oke stay tune di kanan-teman jangan lupa like comment dan subscribe ya teman-teman terima kasih